Kalau sampai belajar ulu mul hadis, Sayyid Muhammad menulis dalam kitab Bapak Bul Farad, kalau bid'ah itu artinya yang gak pernah diajarkan Nabi itu berapa kejadian zaman Rasulullah yang Nabi membenarkan sesuatu yang Nabi sendiri itu gak tahu. Masyur itu ada sohabat ketika Eytidal bilang, Rabbana la kalhamdu hamdan kafiran ta'iban mubarakan fi'h. Kita tahu ajaran Nabi adalah Rabbana la kalhamdu mil usamawati atau mil asamawati wal'ar. Sehingga setelah sholat Nabi tanya, Siapa tadi yang melafatkan itu? Semua sohabat tuh diam. Karena takutnya Nabi menyalahkan. Ternyata Nabi ngertikan. Tadi siapa yang melafatkan itu? Anggupan ini kontes kecerdasan, beliau tuh cerdas banget. Ben sawahannya ada jauh cerdas, ibu cerdas. Tidak, saya tadi melihat 12 malekat. Tapi riwayatin salah sinamalakan, itu ada beriwayat. Yang mereka tuh berebut menulis siapa yang menulis pertama. Sangking indahnya kalimat itu. Terus ada orang bilang, Itu min huayri sabkit ta'lim. Tapi tidak mengajarkan itu dulu. Sayyid Muhammad melihat lagi peristiwa Bilal. Ya Bilal, kamu itu punya ngalah-ngalah. Pasti sampai saya mendengar gapa na'lai kafil jannah. Saya melihat koran na'lai kafil jannah. Ketukan sadar kamu di surga. Bilal cerita, saya tidak pernah wudhu gini-gini, Kecuali saya sholat dengan wudhu itu. Dan banyak lagi amal-amal sohabat yang min huayri sabkit ta'lim. Kemudian diaksesi oleh nabi. Andai kan bid'ah itu yang belum diajarkan nabi. Tentu semua itu salah. Kau isi marahi sopung, rata-warahi kok kreasi diwi. Fantal musyarik. Nabi ternyata mengiyakan. Yang ketiga yaitu peristiwa kulhu. Ada imam di masjid kubak. Kilafi syariatin. Nabi arsalah syariatan itu. Selalu kalung imam itu baca kulhu. Sampai makmumnya itu jenuh. Karena main kulhu terus. Singkat cerita, si imam ini dilaporkan. Ya Rasulullah, imam yang kau tugaskan ke kita ini main kulhu terus. Itu gimana ya Rasulullah? Tapi nabi kata-nabi cak, panggil orang itu. Dipanggil. Kenapa kamu sering baca kulhu? Li anaha li anna surat al-ikhlas sifatul rahman fa'ana ukhidduha. Itu surat yang benar-benar hanya nerangkan Allah. Sehingga saya suka. Kalau surat lainnya itu kan surat proposal. Misalnya anda bilang uji buddha wa tada'i terus dongoh. Banyak sifatnya Allah yang kamu suka itu karena terkait anda. Kalau ini enggak, enggak ada yang terkait kita murni tentang Allah. Sehingga saya suka. Makanya disebut surat al-ikhlas. Kalau anda baca ar-rohman mesti terus hanya irhamna. Anda baca ghafur terus ikhfirlana. Nah, jadi kepentingan anda langsung diungkapkan. Apalagi yang al-mujib. Wah, langsung kemana-mana hajatnya disampaikan semua. Kamu yang punya hutang, Allah yang kamu libatkan. Iya kan? Kamu yang ingin wayoh, Allah kamu libatkan. Ya Allah. Masih disuruh, enggak konangan. Enggak ikut, Allah enggak ikut hutang. Kamu libatkan, suruh nyawur. Tapi kalau surat al-ikhlas, enggak ada itu semua. Enggak ada mucib, enggak ada rohman, enggak ada... Pokoknya tentang Allah saja. Maka saya suka. Sehingga disebut surat al-ikhlas. Karena orang membaca surat al-ikhlas itu pasti ikhlas. Karena ada terkait tentang kita. Tapi apa kata Nabi? Barusan Jibril datang memberitahu, Allah itu suka kamu. Akbirhu an-Nawoha yukhid. Orang itu senang, ya bukan main. Nah, baru kan yang ngaji seperti ini. Kalau anda melihat imam, main kulhu saja. Orang alim Allah. Pasti baca hadis tadi. Tapi imam Ahmad itu enggak suka. Ada orang sering baca kulhu. Ini cerita istihad. Enggak suka. Beliau dikasih tahu. Ini kampung ini sering baca yasin. Kampung ini sering baca kulhu. Marah besar imam Ahmad. Ayuh jarul quran. Ayuh jarul qur'iru suratil ikhlas. Ayuh jarul qur'iru surati yasin. Memangnya quran hanya kulhu. Kamu ridho kalau quran lainnya enggak dibaca. Kamu ridho kalau surat lainnya enggak populer. Yang populer yasin terus. Lam yakun seunnal quran mahjur. Enggak boleh quran jadi mahjur. Harus dibaca semua. Ya, tapi kan kok idha kita ada saja ulama yang mengatakan. Kalau tidak bisa semua, ya kulhu. Nah, istihad-istihad ini yang bikin kita ini ya seneng, ya kadang mangkel gitu. Karena ya mangkelnya itu kok mereka yang ulama enggak kita gitu. Ya kadang-kadang mangkel gitu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.